Saya sebagai kuasa hukum Abu Salim mengenai kasus penipuan yang dilakukan oleh salah satu hukum dari dinas perhubungan atas nama Muhammad Ilyas dan Leo sekarang dia menjabat sebagai kepala seksi terminal dan perperkiraan saat Agus Salim ini di arah kelompok tani Pak Ilyas pada saat itu dia posisinya pendahara di dinas perhubungan dan mengatakan kepada klien saya bahwasannya ada bantuan mobil pickup yang akan keluar untuk dibagi-bagikan kepada kelompok tani Agus Salim ini memasukkan perusalnya setelah itu diproses dia minta pembayaran uang-uang administrasi mobil pickup alasannya Pak Ilyas adalah mengatakan mobil ini bisa keluar kalau kita membayar uang administrasi 52 juta setelah Agus Salim ini membayar di 2016 sampai sekarang mobil ini tidak diberikan kepada kelompok tani dan sampai sekarang Agus Salim ini selalu dijanji-janjikan dan sampai sekarang belum pernah direalisasikan maka dari itu Agus Salim ini datang ke kantor saya di lembaga bantuan hukum Pilar Kadilan Bangsa angka kuasa ke saya maka saya akan lanjutkan perkaranya ini kasus penipuannya di Polres Jeneponto hanya bahasanya kepala dinas dilaporkan saja makanya saya mengambil tindakan hukum untuk melaporkan di Polres Jeneponto uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang